Kembali bersama kami saudara, di sela-sela liburan ke Sumatera Utara, Presiden Jokowi Dodo berkunjung ke pasar di Brastagi untuk membeli buah. Presiden Jokowi berkunjung sendiri ke lokasi wisata pasar buah yang ada di kota Brastagi. Kedatangan Jokowi Dodo untuk membeli buah-buahan segar yang dijual di pasar buah dan sayuran yang ada di wilayah ini. Presiden Jokowi menghabiskan libur lebaran tahun ini di Sumatera Utara. Topik lainnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut hingga hari kedua Idul Fitri tidak ada sinyal rekonsiliasi antara Presiden Jokowi Dodo dan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan antara Jokowi dan Mega usai pecah kongsi di Pilpres lalu tampak kian jauh dari realisasi. Momen lebaran yang digadang bisa jadi pertemuan keduanya justru tidak pernah terjadi. Megawati memilih menyambut para tamu di kediamannya di Teku Umar, Jakarta Pusat, sementara Jokowi Dodo memilih open house di Istana Negara. Menurut Hasto, Jokowi harus bertemu dengan kader partai di tataran anak ranting terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Bagaimana pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legasi dari Presiden Jokowi tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari Presiden dan kemudian terjadi akibat nepotisme kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan itu. Sehingga anak ranting-ranting justru yang menjadi benteng Ibu Mega agar tetap kokoh berdiri di dalam mengawal demokrasi itu. Sebelumnya pihak Istana Kepresidenan menyebut rencana pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hanya menunggu waktu yang tepat. Pihak Istana menyebut Presiden Jokowi tidak membatasi diri untuk bersilaturahmi dengan siapapun. Pada perayaan Idul Fitri tahun ini Jokowi belum bertemu Megawati berbeda dengan perayaan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut dalam keterangan pers yang diterima Kompas TV terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat. Hingga lebaran hari kedua usai pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak kunjung terjadi. Padahal baik dari Istana maupun Kubu Prabowo yakin pertemuan keduanya hanya menunggu waktu. Lalu mungkinkah pertemuan Jokowi dan Megawati bisa terwujud usai putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi? Kita diskusikan bersama dengan para narasumber bergabung saat ini politisi PDI Perjuangan Soekarno Baban, lalu ada politisi Partai Emanat Nasional FIFA Yoga dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya. Sore. Oke terima kasih seluruh yang sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mas FIFA saya ke Anda dulu. Anda kan masih punya keyakinan bahwa pertemuan antara Pak Presiden Jokowi dengan Bu Megawati ini masih akan tetap terjadi sekalipun masih ada kesan bahwa ya masih mempermasalahkan soal Pilpres kemarin nih. Keyakinan itu datang faktornya dari mana? Saya meyakini bahwa Pak Jokowi dan Ibu Mega sama-sama ingin bertemu di hari lebaran ini. Tapi karena mungkin soal waktu atau soal faktor psikologi sehingga sampai hari ini belum bertemu. Tapi meskipun belum bertemu secara fisik untuk selatu rahmi, sawalan, saya meyakini bahwa beliau-beliau berdua itu sangat paham dan saling memaafkan dalam hati masing-masing. Jadi ini karena faktor-faktor pasca Pilpres itulah yang menyebabkan waktu dan situlukis tidak bertemu. Dan kami berharap bahwa persoalan ini akan segera selesai apakah nanti setelah pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan. Tapi kami semuanya berharap tokoh-tokoh nasional itu saling berinteraksi, saling komunikasi, saling mengembangkan nilai persahabatan. Karena masyarakat, rakyat itu akan senang apabila para pemimpin itu kolit, duyuk. Meskipun dalam pertarungan di sistem demokrasi konstitusional itu ada perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat. Tapi itu kan wajar dalam proses dinamika politik. Bang Syukur, mewakili PDIP ini melihatnya mungkin gak tuh pertemuan antara kedua tokoh ini akan terjadi. Pak Jokowi dengan Bu Mega di tengah masih ada pandangan negatif soal Pilpres kemarin yang penuh kecurangan menurut PDIP. Ya saya tidak mau merespon apakah mungkin pertemuan atau tidak mungkin pertemuan ya. Tetapi ya kita selesaikan dulu persoalan-persoalan yang terkibatkan oleh Presiden terkait dengan pemilu pada tahun 2024 ini di bulan Februari. Kan begitu banyak. Bagaimana demokrasi kita itu berada pada titik nadir setelah era reformasi. Direformasi kan kita berjuang untuk membangun sebuah demokrasi yang benar di mana rakyat yang berkuasa. Nah sekarang kan kita lihat ya alasan misalnya apa namanya bahan sos-bahan sos itu ya. Dengan berbagai macam alasan ini saya mau tanya Mas Viva ini sekarang ada di mana ya bahan sosnya ya. Apakah posisi rakyat kita jauh lebih baik dari yang sekarang ini kan mempengaruhi segala sesuatu. Dan kemudian kan tadi saya mengatakan Ibu so power dan macam-macam ya ini diselesaikan. Masalah pertemuan kan itu urusan kedua-dua pihak. Tetapi persoalan yang timbul di bangsa kita ini sekarang ini yang harus kita selesaikan. Dan ini kan prosesnya mengalir di MK. Dan sampai bayangkan seorang Ibu Megai ya sampai menulis di kompas ya terkait dengan apa yang terjadi terhadap kebangsaan kita di pemilu 2024 kemarin. Oke. Mas Burhan dengan pandangan berbeda seperti ini pertanyaannya kalau analisis sana mungkin gak tuh pertemuan bakal terjadi? Begini ya kalau berdasarkan peta hari ini memang masih sulit pertemuan itu terjadi. Tetapi saya kira realitas politik akan ditetapkan oleh MK per 22 April 2024 nanti. Jadi setelah MK mengambil keputusan terkait dengan PHBU, maka ada fakta politik yang suka tidak suka akan diterima oleh kedua belabia. Apapun hasilnya. Kalau misalnya hasilnya ternyata mengabulkan petitum yang diajukan oleh 01 atau 03, maka otomatis apapun keputusan MK pihak 02 juga harus menerimanya. Atau sebaliknya kalau ternyata Pak Prabowo ditetapkan sebagai pemenang artinya menolak petitum yang diajukan oleh 01 dan 03, maka partai-partai pendukung 01 atau 03 juga harus menerima hasilnya. Nah fakta politik itu, itu akan membuka kesempatan buat siapapun untuk melakukan atau merevisi apa yang sebelumnya dipegang. Nah pada titik itu, kemungkinan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega bisa saja terjadi. Lalu misalnya MK menolak petitum yang diajukan oleh 03. Nah pertanyaannya, apakah pertemuan tersebut hanya sekedar menjalin silaturahmi politik secara personal ataukah ada implikasinya? Nah itu yang menurut saya akan kita lihat ke depan. Tapi realitas apa yang membuat akhirnya pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini bisa terjadi, Mas? Nah perhari ini masih sulit, jadi saya sendiri melihat peluang ke arah sana masih kecil. Karena bagaimanapun terlalu dalam ya luka yang dirasakan oleh Ibu Mega atau pendi perjuangan terkait dengan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi di 2024. Jadi perhari ini masih sulit, bukan berarti mustahil ya, tetapi sulit. Tetapi bisa saja seiring dengan waktu ada perubahan sikap. Tetapi itu kan tidak terjadi untuk kasus Pak SBY. Jadi Ibu Mega bisa ketemu dengan putra-puterannya Pak SBY, Mas Ahaye, Mas Ibas, tetapi tidak dengan bapaknya. Padahal kejadian sudah berlangsung sejak 2004. Nah untuk kasus sekarang jangan-jangan terulang, tetapi lagi-lagi saya tidak ingin menutup pintu karena apapun bisa berubah ya. Tapi perubahan itu saya kira kecil untuk hari-hari ini, bukan berarti tidak mungkin. Oke, masih ada luka nih di PDI perjuangan, tapi sampai-sampai ini ada respon juga nih Bang Sukur dari Projo, dari Sekjen Yahandoko. Bilangnya gini, menolak silaturahmi bikin rakyat evil, gak usah pakai syarat-syaratan lah. Jadi gimana meresponnya itu? Tapi jawabannya nanti ya, kita lanjutkan diskusi di segmen berikutnya.